Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Kiripurnama Channel Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi cara Untuk membuat suatu alat Yang dapat menampilkan subscriber Maupun viewer Channel Youtube yang kita kelola Dengan menggunakan suatu alat Yang mudah dirangkai Dan murah tentunya Nah seperti apa alat yang dimasuk Simak terus tayangannya Terima kasih telah menonton Baiklah Ini adalah alat yang dimaksud Di sini LED.metric ini Menampilkan Berapa Subscriber channel Youtube kita Dan berapa viewer Yang telah Menonton video-video kita Ya jadi Alat ini Standalone Tidak butuh Komputer Ya Karena Sudah ada Semacam Mikro kontrol Kecil Yang langsung Terhubung ke internet Jadi ketika membuat alat ini Kita tidak perlu Solder men-solder ya Cukup menghubungkan kabel Bikin di dotmetric ini Ke bagian Mikro kontroler Jadi kalian semua butuh Untuk membeli Dotmetric ini Kisaran harganya Rp89.000 Sedangkan Ini namanya Note MCU Ya Kisaran harganya Itu Di Rp58.000 Ya Jadi total Membuat alat ini Tidak sampai Rp150.000 Ya di bawah Rp150.000 Nanti saya akan berikan Link tempat Saya membeli alat ini Ya Ini adalah Kebutuhan Dari Hardwarenya Nah Langkah selanjutnya Yang kita butuhkan adalah Memasukkan program Kedalam Mikro kontroler NUMCU ISP 8266 ini Ya Nah ini Kalian dapat Mengambil programnya Di link yang saya Berikan Di deskripsi Jadi Sebenarnya ini adalah Program yang dibuat Oleh Seorang youtuber juga Dari Luar ya Namanya itu Powell Ahernik Ya Dia juga punya Punya Youtube channel Nanti Juga akan Saya berikan Di Link Description Di bawah Kalian Kalian Dapat Download Programnya Di sana Nah Setelah Program itu Didapat Kalian Harus Menguploadnya Kedalam Mikro kontroler Ini Ya Dengan Menggunakan Aplikasi Arduino IBA Yang linknya pun Saya sertakan Di Description Pada video Saya ini Sebelum Masuk Ke Cara Mengupload Program Kedalam Mikro kontroler Ini Yang Perlu Harus Kalian Ketahui Adalah Cara Merangkainya Disini Yang Kalian Harus Perhatikan Adalah Urutan Kabel Dari Dot Metric LED Ini Yang Kita Kehubungkan Ke Terminal Yang Ada Di Note MC Ini Jadi Disini Pada Terminal Dot Metric Ya Tertulis Terminal VCC Saya Hubungkan Ke Kabel Warna Hijau GND Atau Ground Saya Hubungkan Ke Kabel Warna Kuning Ya Kuning Terus Disini Ada DIN Saya Hubungkan Ke Kabel Orange Ya Serta Di Bawahnya Ada Terminal CS Saya Hubungkan Ke Warna Merah Dan Terminal CLK Atau Clock Saya Hubungkan Ke Kabel Warna Coklat Urutan Kabel Nanti Bisa Kalian Sesuaikan Sendiri Nah Dari Terminal VCC Yang Ada Di Dot Metric Ini Maka Akan Kita Hubungkan Ke Terminal VCC Juga Yang Ada Di Bagian Micro Controller Ya Terus Disini Yang Warna Kuning GND Atau Ground Pada Dot Metric Kita Kita Hubungkan Ke Bagian Terminal GND Yang Ada Di Node MCU Ini Ya Disini Terlihat Terminal Terminalnya Nah Untuk Bagian DIN Atau Saya Tadi Melekatkannya Kepada Kabel warna Orang Terminal DIN Pada Let Dot Metric Maka Kita Hubungkan Disini Ke Bagian D8 Ya Ke Terminal D8 Di Node MCU Nah Untuk Kabel Merah Atau Terminal CS Pada Dot Metric Ini Kita Hubungkan Ke Bagian Terminal D7 Pada Node MCU Yang Terakhir Adalah Kabel warna Orange Atau Maaf Kabel warna Coklat Atau Terminal CLK Ini Kita Hubungkan Ke Bagian D6 Pada Node MCU Ini Itulah Wearing Dari Rangkaian Aplikasi Atau Alat Realtime Counter Ini Selanjutnya Kita Akan Melihat Cara Mengupload Program Yang Sudah Ada Mengkonfigurasinya Dan Memasukkannya Kedalam Micro Controller Ini Atau Node MCU Ini Langkah Pertama Yang Kita Butuhkan Adalah Menginstal Aplikasi Arduino IDE Yang Dapat Kita Peroleh Di Website Arduino Yang Linknya Akan Saya Berikan Di Description Video Ini Kita Download Ke Bagian Software Windows Installer Karena Saya Menggunakan Operating Sistem Windows Setelah Di Download Maka Kita Install Shortcut Akan Terlihat Di Desktop Kita Ini Di Aplikasinya Ya Nah Kalau Ini Sudah Terinstall Arduino IDE Ini Terinstall Yang Perlu Kita Lakukan Selanjutnya Adalah Menginstal Modul Board Dari Node MCU Caranya Dengan Menambahkan Link Modul Board And Dot MCU Di Bagian Preferences Ya Disini Ada Additional Board Manager Additional Board Manager Kita Masukkan Alaman Ini Alamat Ini Link Yang Saya Belikan Link Yang Saya Sertakan Pada Description Kita Klik Oke Terus Kita Kemudian Menutus Ke Board Board Manager Kita Scroll Ke Bawah Ini Ya ISP 8266 Ya Nah Nanti Disini Ada Tombol Install Kita Install Ini Karena Saya Sudah Menginstall Ini Kita Install Tunggu Berapa Saat Hingga Board Modul Ini Berhasil Install Bila Sudah Selesai Maka Langkah Selanjutnya Adalah Download Shot Program Dari Aplikasi Youtube Subscriber Di Channel CBM 80 Amiga Disini Ada Pada Description Ada Link Subcode Kalian Bisa Download Nah Setelah Di Download Maka Langkah Selanjutnya Mengekstrak Ke Directory Dokumen Arduino Nah Kita Dapat Meletakkannya Disini Seperti Punya Saya Ini Saya Ekstrak Disini Dia Akan Membuat Directory ISP Leadmetric Yt Sub Clean Ini Kita Buka Dan Klik Dua Kali Sehingga Akan Diarahkan Ke Aplikasi Arduino ID Yang Sudah Kita Install Langkah Selanjutnya Kita Sesuaikan Pada Bagian Config Ini Dengan SSID Wireless Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Password Kita Sesuaikan Nah Untuk KT Channel Ini Kita Masukkan Kode Channel Kita Yang Diperoleh Melalui Halaman Dari Video Channel Kita Di Youtube Seperti Contoh Saya Ini Ya Kita Copy Langsung Kita Letakkan Di Config Bagian Config Dari Shot Program Yang Sudah Kita Peroleh Kita Save Nah Sebelum Ini Di Upload Kita Hubungkan Terlebih Dahulu Alat Kita Ya Di Bagian NOMCU Ini Dengan Micro USB Yang Kita Hubungkan Ke Komputer Yang Terinstal Arduino IDE Tadi Ya Nanti Kita Lihat Di Komana USB Tersebut Terkoneksi Ke Komputer Melalui Kontrol Panel Disini Sistem Dan Security Device Manager Kita Buka Disini Ada Bagian Port Com Dan Lpt Kita Klik Buka Disini Nanti Ada USB Serial CH 340 Nah Seperti Contoh Saya Ini Saya Terkoneksi Di Kom 5 Setelah Itu Kita Kembali Ke Arduino IDE Pada Bagian Tools Kita Arahkan Ke Bagian Port Terus Kita Konekkan Ke Kom 5 Di Bagian Tools Kita Mengarah Ke Board Kita Scroll Ke Bawah Kita Pilih Node MCU 1.0 Ini Yang Modul Board Yang Sudah Kita Install Ya Bila Ini Sudah Kita Lakukan Langkah Selanjutnya Mengupload Program Yang Sudah Kita Ubah Konfigurasinya Dengan Cara Mengklik Tombol Panah Yang Tertulis Upload Kita Klik Sampai Nanti Akan Terlihat Di Bagian Bawah Dari Aplikasi Arduino ID Ini Ya Progres Dari Proses Upload Jadi Compiling Sketch Ini Ya Kita Lihat Hingga 100% Menu Ini Menandakan Proses upload Telah Berhasil Dan Alat Sudah Dapat Langsung Kita Tes Untuk Dicoba Demikian Video Tutorial Saya Berkenan Dengan Cara Membuat Alat Penampil Subscriber Pada Channel Youtube Berbasiskan Microcontroller Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Saya Ini Bila Ada Pertanyaan Yang Lanjut Silahkan Comment Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh Babay Sampai Sampai Sampai